Intro Kita ada di Kementerian Keuangan Lihat backdrop yang sama sekali berbeda Karena saya ada di depan perpustakaan Kementerian Keuangan Saya senang sekali baca dan hari ini saya senang sekali bisa Menghadirkan seseorang yang titelnya adalah Duta Baca Indonesia Najwa Siham Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik Alhamdulillah Jadi di perpustakaannya ya Bu Ini adalah bagian dari apa yang kita ingin menetapkan Institusi pengetahuan Lembaga yang kita mengakumulasi pengetahuan Bagian lain adalah memunculkan minat baca Bagaimana kamu? Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu Selalu senang kalau diajak Sesudah keluar dari Najwa Siham Mata Najwa Hanya jeda Dan akan kembali setelah jeda-jeda berikut ini Oh, kok kayak saya punya jeda Mengikuti Setelah jeda biasanya kita lebih Biasanya ada fresh perspective sesudah ada distance Kalau kita pernah memiliki jeda baik dalam waktu maupun jarak Itu sangat bagus loh Untuk kadang-kadang mematangkan cara kita Melihat masalah Di dalam kita memiliki review mengenai cara kita bekerja Dan tentu perspektif yang lebih Wise Perpustakaan kita Perpustakaan kita It's nice actually Iya, it's nice Dan banyak pilihan bukunya Tadi saya sudah sempat lihat-lihat juga Mbak Ani Mbak Ani, saya ingin tahu Bagaimana hari tipikal Anda? Tipikal hari Menteri Keuangan itu seperti apa sih? Menteri Keuangan, ya Berangkat biasanya jam 7 Tapi kalau ada acara yang lebih pagi Ya lebih pagi Tapi jam 7 dari rumah Supaya kita bisa mulai acara Sometimes ke 7.30 ke 8 And then saya Kalau tadi pagi Ada terima tamu Yang kita bisa squeeze In between Terus nanti ada acara Yang kita akan buka internal Presiden mengundang Untuk ada rapat jam 9 Jadi biasanya Apakah ada rapat dengan Presiden Atau dengan Dewan Kayak kemarin itu sehari Dua kali saya Di Dewan Perwakilan Rakyat Yang pagi Dengan Komisi 11 Komisi Keuangan Yang siang dengan Komisi BUMN Sebelum terus kan Melelahkan gak sih Berurusan dengan Dewan Jujur Jujur Kalau saya sih Out of understanding Mengenai fungsi ya Jadi 10 tahun yang lalu Saya juga Melakukan hal yang sama Karena kita sudah Memilih Untuk menerima jabatan Sebagai Menteri Keuangan Dan kita tahu banget Menteri Keuangan itu Mengurus APBN Yang Yang Dimana ada Hak budgetnya Dengan Dewan itu jelas Jadi ya itu adalah Part of the job Yang harus dilakukan Jadi memang Terpaksa melakukan itu Enggak Itu just part of the job Part of the job Kadang-kadang juga Melihat mereka Dari sisi tidak hanya Sebagai suatu Institusi ya Yang masyarakat juga Punya pandangan Tertentu Terhadap seluruh Institusi Dewan Terhadap individu-individu Dewan Tapi kalau saya melihat Seperti saya diundang Ke Paripurna Saya lihat sebagai Institusinya Dan kemudian lihat Human Dimensionnya mereka Ya Ada Ada memang yang Memiliki idealism Ada yang Mereka tertutup dengan Berbagai macam Politik heavy Etholic Atau interest Ada juga yang Mereka purely Pengen Memajukan daerah Pemilihan mereka Yang kadang-kadang Memang Kalau kita lihat Politik itu sangat Sentralize di Jakarta Tidak akan terwakili Kecuali melalui mereka ya Jadi menurut saya itu Genuinely juga Harus kita appreciate Mbak Ani merasa Makin kesini Makin kencang serangan Terhadap Sri Mulihani gak? Pribadi Atau institusi? Dua-duanya Kalau kita lihat Lihat Ya juga Karena Sekarang bedanya Dengan yang dulu Kita kan juga Bisa berkomunikasi Langsung ya Jadi kita juga Membuat website Kementerian Keuangan Saya sekarang Mendevelop Instagramnya Facebook Supaya juga Media Kadang-kadang kan Mereka juga tidak Sempat untuk ngejar saya Doorstop biasanya Cuman Half detik Yang ngomongnya Bisa separuh Dan dipotong Dan mungkin jadi salah Jadi choice Buat kita sekarang Adalah Menyampaikannya Melalui Facebook Maupun website It's quite Menjadi semacam Hubungannya itu Menjadi direct Dan saya rasa Para politisi Dan mereka kan Sebagian juga Mendevelop Mendekati pemilu Nama Sri Mulyani Nama yang memang Disebut-sebut Akan kencang Juga bisa Dalam kontestasi 2019 nanti You see that? Kayaknya selalu Ngomong kayak gitu ya orang Tapi kalau saya Lihatnya adalah Mereka lihat Pemilu seneng Saya di Universitas Kayak kemarin Gajah Mada Sebelumnya Saya ke Universitas Muhammadiyah Di Malang Saya pergi ke Universitas Semarang Mereka sekarang Lihat Kayaknya ngundang Sri Mulyani Ke daerah saya Boleh juga ya Untuk mendimbulkan Gaya tarik Tapi orang Ngelihatnya kan Dengan perspektif Yang berbeda-beda Sama seperti Najwa Dari mata Najwa Beda sekali Dari mata Sri Mulyani Terima kasih sudah mengajak Hari ini ke perpustakaan Kementerian Seneng banget Terima kasih Semuanya excited Sama Najwa juga Terima kasih Ada catatan Najwa untuk Sri Mulyani Boleh saya bacakan? Boleh Siapa yang rapuh Dalam ekonomi Akan mudah roboh Dalam hitungan hari Yang seimbang Dalam neraca Tak mudah goyah Oleh satu dua problema Kemelut politik Bisa menghebat Berkali-kali Yang penting Aspek ekonomi Terus terkendali Tak terbayangkan Jika rupiah rontok seketika Karena berjilid-jilid Unjuk rasa Yang akan menderita Niscaya semua Krisis Tak pernah Pilih-pilih Berdasarkan Sarah Memang tak sia-sia Sri Mulyani pulang Ekonomi tak bisa Ditangani Sembarang orang Keras Menjaga Uang negara Agar setiap rupiah Yang keluar Tak sia-sia Integritas Menjadi Panglima Profesionalisme Sebagai bendera Berbanggalah menjadi Penjaga urat nadibangsa Yang penuh dedikasi Merawat ekonomi Indonesia Sri Mulyani Wow That is so beautiful Makasih 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 Saya sayangi Saya dan saudara Yang membuat inspirasi Banyak orang Maksudnya Pada kali hari ini Maksudnya Tentu 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 MenggÇ Tentu Mengenai Mengenai Penandana Terutama Yang Bagaimana Mengenai Suara Melayu Kemudian nanti saya sudah selesai jadi Kementerian, saya punya waktu untuk menulis-menulis sama kerajaan. Terima kasih. Kementerian keubahan dengan nama Wahid, saya nanti mengatakan namanya. Kita sudah siap.